Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masak ini Pada video kali ini saya sedang jalan-jalan di daerah Kerawang Batu Jaya Yaitu mau melihat persiapan penanaman padi yang menggunakan produk Eco Farming Dan masih ini lahannya ya Silahkan di shot yang sudah disemprot dengan Eco Farming Baru satu hari Persiapan lima hari sedang tanam Nanti ini akan ditanami bibit-bibit ada di sebelah barat Nah itu bibit-bibitnya yang menggunakan aplikasi dengan pukul Eco Farming ya Miliknya Bapak Haji Majur Bapak Haji Majur Pata Nanti kita lihat bibitnya Sama Bapak Haji nya ya Terus saya mau tanya-tanya Bibit itu umur berapa hari dengan menggunakan produk Eco Farming Terus manfaatnya itu seperti apa Mari kita lihat Kelahan persemayan dengan Bapak Haji Majur Pata Ini kita sudah sampai pada lokasi persemayan tanaman padi milik Bapak Haji Majur ya ini Saya mau tanya-tanya nih sama Pak Haji Majur Ini persemayan padi menggunakan pupuk organik Eco Farming itu benar apa tidak tuh Pak Haji Iya benar benar Nah terus ini persemayan ini nih diperuntukkan lahan untuk berapa luas nih Pak Haji nih Kurang lebih luas lahan yang kita siapkan itu 1,5 hektare lah 1,5 hektare jadi hektare setengah ya Pak Haji Ya ada 2, ada sekitar berapa ya Ada 14 penggel lah kalau kita ini Nah Kesan-kesannya waktu dulu Pak Haji ini kan melakukan persemayan Apakah selalu aman dengan tidak menggunakan pupuk organik Eco Farming Atau gimana tolong diceritakan Ini pengalaman saya karena memang menggunakan Eco Farming ini baru ini ya Kita badikan sebelum kita tidak menggunakan Eco Farming Kelebihannya apa tuh Pak Haji Nah iya justru bisa menjelaskan Jadi kalau dulu kan kita mau sebar itu kan Menyiapkan biji padinya Kemudian kita merendam Kemudian kita angkat dan kita semai atau kita sebar Itu kan biasa-biasanya tidak menggunakan Eco Farming gitu Tapi setelah kita mengulai Eco Farming Dari mulai merendam dikitnya juga kita menggunakan Kupuk Eco Farming Kemudian setelah kita angkat Terneman itu airnya juga kita manfaatkan Untuk menyemprek Lahan persemayan Lalu Kemudian Perkembangannya Saya melihat Kalau dulu Ketika belum pakai Eco Farming Usia 17 seperti ini Sudah Koyak-koyaknya sama tikus Tapi sekarang Kita bingung nih Tapi sekarang ya ada juga Cuma ya kagak tidak sedikit Kan artinya Lihat tidak merusak Masuk Masuk Lalu Ya Kalau saya melihat hampir Tidak ada masalah Jadi bangkot tikus itu Berarti terlasuknya subur ya Pak Haji ya Ya begini Satu kelebihannya pertama Tingkat Pertumbuhan Sedikit lebih cepat Kemudian Yang kedua Kita tidak Apa Tidak menggunakan orea ya Biasanya kan saya pakai Sampai 15 kilo ini kan Biasanya Sekarang pakai berapa kilo Pak Haji Kemarin kalau masalah Cuma 4 kilo lah Jadi irit Terus Yang ketiganya Dari Kalau dulu saya Di atas 15 nih Sudah sibuk Saya Cari Cari obat Bahkan kita Sempat Tungguin Malam Tapi Alhamdulillah Sampai hari ini Seperti yang Anda lihat kan Aman Dan juga kesuburannya Bisa terjaga ya Pak Haji Lelerannya kita sudah siapkan di ujung hari Ini kan lahan yang untuk kita semprot dengan Epo Paming ini Hamin 5 Yang insya Allah nanti kita akan Kita tanam Bibit ini Atau kita cabut Kita tandur nanti Tanggal 5 Hari Sabtu Ya Sekiranya kalaupun bersibukkan Ada 3 hal aja ya Satu Dengan cara-cara tadi Kita Menggunakan ova Paming itu Yang sebelumnya kita tidak pernah pakai Ini diantaranya Ya Membangan Karena lebih cepat Kemudian Warnanya Juga tidak terlalu silu Yang kedua Tidak menggunakan orea yang banyak Tapi dia bisa maksimal jumuhnya Kemudian yang ketiga Dari gangguan tipe saya Aman Pak Haji ya Selamat Makanya Bisa lihat kan Kalau dulu saya Usia-usia Basar ini Habis nih Masukan ada yang punya tetangga Disitu tadi juga hancur ya Pak Haji ya Disitu ada tadi Kita lihat Persemaian punya tetangga tuh Ya rusak Tapi ini Alhamdulillah Yang punya Pak Haji Majur ini Alhamdulillah Tidak rusak Jadi memang ini Pak Haji ini kan Mengaplikasikan Baru pertama kali Untuk membeli pupuk ekofarming Juga bisa Atau juga hubungi Di nomor deskripsi Oke kita lihat Nah kemungkinan Cukup untuk video kali ini Kami menginformasikan pupuk organ ekofarming Di daerah Batu Jaya Silahkan juga Untuk order Organ ekofarming Sama Pak Haji Kemungkinan Cukup Sekian untuk video kali ini Nah Nanti juga Kata Pak Haji Insya Allah Video selanjutnya Nanti Tandur Atau cabut Sekitar 5 hari lagi Akan dibuat video Untuk di aplikasikan Sampai panen Sekian dari saya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Salam Tani Masakini Goberkan Uribah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton